Hai guys, siapa penggemar bakso disini? Mungkin gak banyak orang suka bakso ikan Kebanyakan sih sukanya bakso dagingnya gak sih? Tapi kalian tau gak sih? Kalo kandungan gizi bakso ikan gak kalah loh dengan bakso daging Salah satunya sebagai sumber protein Apalagi bakso tersebut diolah oleh set kece Pasti rasanya yang biasa aja jadi super enak Penasaran kan? Stay tune! Nah guys, sekarang saya udah di depan rumahnya Chef Norman Ada yang tau gak Chef Norman siapa? Dia Chef yang kece yang jago masak Masalah kan? Saya cepat nih ya pintunya Permisi Halo Chef Selamat datang Sehat Chef Alhamdulillah, nyasar gak? Enggak dong Gampang lah ya Ya gampang Jadi saya gitu masak apa nih Chef? Jadi sesuai dengan request kamu kan Jadi aku tuh pengen bikin makanan yang enak Tapi bergizi Karena memang di masa pandemi seperti ini Tubuh kita itu perlu asupan makanan yang bergizi Karena itu untuk membantu pertahanan atau daya tahan tubuh kita Jadi aku mau bikin kue tiaw puah bakso ikan Wah kayaknya enak banget tuh Pasti dong enak Bentar bentar, saya ada bawa sesuatu nih buat Chef Wah Wah terima kasih banyak Ayo sadar pangan aman Lihatin dong kamera Mantap jiwa Yuk masuk Jadi Chef sebelum kita masak Kita jawab pertanyaan dulu ya Chef Oh iya Yang masuk ke Instagram Bepom Jadi sebelumnya tuh kita udah blast gitu di Gstory Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang baso ikan Ini apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama adalah Baso ikan itu dibuat dari apa sih Kak? Kalau menurut Chef dibuat dari apa? Oke, jadi baso ikan itu pastinya terbuat dari ikan Itu udah pasti banget Cuman ikan ditambah tapioca dan mungkin beberapa bumbu lainnya Jadi baso ikan itu dibuat dari daging ikan Dicampur tapioca Dan baso ikan itu merupakan makanan yang bergizi Bener kan Chef? Bergizi Karena mengandung protein yang berasal dari daging ikan Selain itu, kandungan lemaknya juga rendah loh Chef Iya, karena memang terbuat dari ikan Iya Terus, ini Chef mau bacain pertanyaan yang nomor dua enggak? Oke Bagaimana membeli baso ikan yang aman untuk dikonsumsi? Kalau Chef kemarin gimana? Kalau saya sih yang pasti lihat kemasannya Kemudian lihat izin dari PPOM Kemudian lihat tanggal kadar luarsanya Karena itu penting Bener banget teman-teman Jadi untuk makanan beku atau istilah bekennya frozen food itu Wajib Chef untuk dapat izin edar badan pom RI Baik itu MD atau ML Kan masih banyak tuh yang ada PRT Nah, harus diingat juga Chef kata-kata magic ini Yaitu cek, klik Cek, klik Pernah dengar gak Chef? Belum pernah dengar loh Jadi cek, klik itu K-nya cek kemasannya Rusak atau enggak? Nah, kan bener kan? Bener Terus L-nya Cek labelnya Maksudnya baca informasi yang ada di label Seperti komposisi bahan Terus Kandungan gizi mungkin ya Ya bener, bener banget Apalagi kan generasi-generas kan harus Aware terkait itu kan Chef Kandungan gizi Terus yang ketiga I kan? I I itu ada Cek izin edarnya Cek izin edarnya Termasuk izin dari BPOM-nya ada atau enggak? Ya bener Teregistrasi atau enggak? Itu penting loh Itu apa Chef? Kedaluarsa 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 Ada yang masuk lagi nih Chef pertanyaannya? Oke, apa-apa? Chef, saya beli baca ikannya kamis kemarin Pas habis pulang kerja Nah, saya kan mau masaknya pas weekend nih Gimana supaya baca itu masih bagus Terus simpennya itu gimana gitu caranya? Biasanya kalau Chef nyimpennya gimana? Kalau saya sih simpen Ya di freezer ya Tampakan misalnya belinya hari Kamis Ya udah gak usah diapa-apain Langsung aja masukin ke dalam freezer Mau dimasaknya minggu depan Juga masih aman Mau dimasaknya bulan depan juga masih aman Asal masih dalam keadaan utuh ya Gak diapa-apain Gak di towing Gak dibuka kemasannya Gitu Ya bener banget Jadi produk makanan beku itu harus selalu dijaga Tetap beku Jadi misalnya kalau kita mau beli nih Di Supermarket atau di pasar Pastikan yang dijual itu Masih keadaan beku masih banyak tuh Chef Yang keadaan di pasar itu Ditaruh aja geletak gitu Gak dalam keadaan beku Nah itu jangan dibeli Jadi selain harus beli dalam keadaan beku Kedua itu harus Dicek juga penampakannya Baik baunya Menyimpang atau enggak Teksturnya Nah ini ada yang nanya nih Chef Boleh dibaca gak Chef ini? Boleh, boleh, boleh Kalau cara cek izin edarnya benar atau tidak Gimana ya caranya Nah gimana tuh Cek izin edarnya Saya pernah install aplikasi Beko Mobile enggak? Belum, ada ya? Ada Jadi cara gampangnya itu Nah sekarang itu kita punya sistem QR Code Ini ada QR Code nya kan Chef Ada ada Nah ada QR Code nya ada nomor izin edarnya Nah supaya gampang Langsung aja di scan QR Code nya pakai Jadi kalau misalnya nomor nya sesuai Berarti itu Amat Legal ya dari Ya Dari Jadi langsung di cek Pakai aplikasi Beko Mobile Nah Mau coba? Boleh, boleh, boleh Coba, coba Jadi install dulu aplikasi Beko Mobile itu penting loh Itu Ya Beko Mobile Ya Kitanya jadi merasa lebih secure ya Pada saat belanja ini benar atau enggak Karena kan kadang-kadang kita juga suka menemukan brand-brand yang baru Mungkin misalnya tapi kita belum kenal Jadi kita ragu kan Daripada ragu Lebih baik di cek Nanti biar pergi sih kita Tambahin apa aja Chef dolar Ini saya tambahin Pokoknya saya tuh maunya dalam satu hidangan Satu porsi hidangan itu terkandung lengkap Apa yang kita butuhkan Mulai dari karbohidrat Tuh dengerin guys Protein Serat Vitamin Serta zat-zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita Gitu Jadi kita enggak sia-sia masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita Karena ingat makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu adalah investasi Masa depan bagi kita sendiri Ya bener banget Hari ini kita memasak baso ikan nih guys Ceritanya sama Chef Saya mau masak baso ikan Berarti isinya tuh enggak hanya baso ikan ya Chef Ada Ada udang Ada toge Ada toge Ada kangkung Ada kangkung Ada tomat Tomat Telur Oh Lengkap sekali ya Karena kan udangnya seperti ini udah enggak ada lagi sih pertanyaannya Kita langsung masak aja gimana Boleh Boleh ya Kita langsung masak Oke Nah Jadi guys Kalau ngambil makanan beku itu secukupnya kayak gini Karena apa Makanan beku yang sudah dicairin Gak boleh dimasukin lagi ke dalam kulkas atau freezer Ingat ya guys Bener kan Chef? Betul Dan juga pada saat mencairkan atau towing baso ikan Ini kemasannya yang harus dibuka Langsung aja kita rendam Sampai Sampai dia cair Sampai dia cair Ini yang paling ceru Oke Semua masakan itu gampang Gak ada yang susah Terus Itu apa tuh minyak? Ini minyak Nah ini bahannya simple banget Jadi kita mau bikin kue tiaw kuah Kue tiaw baso ikan kuah Jadi ini bumbunya cuma bawang merah Tiga Bawang putih satu Tomat sama cabai keriting Oh Jadi ini diulek Atau bisa di blender juga Saya pilih gak terlalu halus Karena pengennya nanti di kuahnya itu agak masih keruh Oh ya Gitu Berarti itu ditumis dulu ya saya? Iya ini ditumis dulu Sampai wangi Jadi kalau numis bumbu itu Gak usah terlalu panas apinya Hmm udah harum Harum ya Berarti itu sampai harum gitu ya? Iya ini sampai harum Sampai bau langunya hilang Masukin Bakso ikannya Jadi bakso ikannya Jadi tadi kan udah kita blanch ya Masih air panas sedikit sebentar Kemudian kita masukin bakso ikannya Masukin Jadi ini tuh saya tujuannya biar mie nya juga kebungkus sama bumbunya Oh gitu Baru sekarang saya masukin air Didi glaze Nah jadi nanti yang gosong-gosongnya ini kita angkat nih Jadi ini akan ngasih aroma Ya Berarti baik-baik ya guys Nanti kita coba di rumah Tuh Dicoba di rumah ini gampang banget loh Sekarang kita Masukin Ini cabai keriting Sebenernya mau pakai cabai rawit juga boleh-boleh aja Ini sekarang kita masukin tauge Kalau sayuran biasanya emang di akhir ya Di akhir Sambil sekarang kita masukin udangnya Ini udangnya udah dibersihin ya Ya Sudah dikosih jeruk Biar nggak bau amis Lepas Uiternya udah lapar sih Lepas ya Sekarang kita tambahin nih garamnya nih mbak Saya pakai garam yang beriodium Jadi guys, iodium itu unsur yang penting untuk tumbuh kembang manusia sepanjang proses kehidupannya Dimana iodium itu diperlukan untuk produksi hormon tiroid Hormon tiroid itu penting banget buat proses metabolisme di tubuh kita Nah, jika kita perangkan asupan iodium dalam jangka waktu yang lama Efeknya gak main-main loh guys Di antaranya, tumbuh kembang manusia bisa terganggu Intelektuas kita bisa menurun Pada anak kecil akibatnya bisa menurunkan kemampuan belajar Dan pada orang dewasa, produktivitasnya bisa menurun loh guys Terus pada akhirnya, kualitas hidup seorang tersebut bisa terganggu deh Serem kan? Jadi makanya guys, kalau mau konsumsi itu Pilihlah konsumsi garam yang beriodium Cek ya pada label dan kemasannya Ada tulisan garam konsumsi beriodium Sudah selesai Aduh, ini enak banget nih Wah, mantep juga Oke, sekarang kita kasih bakso ikannya Tuh Nah, ini dia Mbak Tia Kue tiaw bakso ikan kuahnya udah jadi Kelihatan kan dari satu mangkoknya itu Kayaknya lengkap banget gitu ya Ada telur, ada sayurannya Ada proteinnya Ada kabel hidratnya Cocok banget nih buat masa pandemi gini kan Cocok banget Jadi di masa pandemi kita Harus menjaga imunitas Menjaga imunitas tubuh Salah satunya dengan mengkonsumsi Makanan-makanan yang sehat dan bergizi Terima kasih Mbak Tia sudah mampir ke tempat saya Sudah saya ajakin masak-masak di dapur saya Terima kasih juga info-info yang sudah dikasih Buat saya, buat teman-teman di rumah juga Tentang banyak hal sih sebetulnya ya Pasok ikan, garam beriodium Kemudian pangan aman Keamanan pangan itu penting sekali ya Tapi saya juga makasih banyak loh Saya jadi tahu cara masak yang benar Oh gitu Terus makasih juga udah boleh main ke rumahnya Sama-sama Sering-sering ya main disini Tapi sebelum pamit Guys, saya ada titipan pesan yang penting banget loh Disimak ya dari kepala badan pomi Sebentar Sub indo by broth3rmax